Niki Peruloh-Puloh, Anggir-Puloh Matur, niat saya menjadi calon anggota lebih selatih, itu seperti itu. Jadi, saya setelah pensiun, ternyata sampai sekarang ini, saya masih selalu ditelepon oleh Jakarta. Artinya jaringan saya bekerja, membesarkan sekolah itu masih saya pelihara. Karena kebetulan saya pensiun selang sepuluh bulan, ibu-ibu nare, ini nganggantos kulau. Niki buatan direkayasa, itu betul-betul aneh, bin ajaib. Sedihnya baru sekali ini terjadi, suaminya pensiun kok singganti sing putri. Cepinjiran Pak Tosi, di sekolah mana yang ada? Di sini. Nggak ada itu, baru sekali ini terjadi. Setelah saya telusuri ternyata apa? Ada yang bilang, orang ngerti ya Pak, ini gabannya jenengan. Ada yang bilang, ngerti ya Pak, ini aku jangan di Semojo ya. Ada yang begitu, karena apa? Waktu itu saya memang sempat dinobatkan sebagai panggung sekolah teladan tingkat nasional. Sehingga segala ucapan saya itu selalu diduruti oleh pemerintah. Predikat teladan itu kan berat, ya. Terus itu abut sanggane. Tidak saja jabatan sebagai kepala sekolah, tapi setelah itu pun saya tetap merasa, apa ya, kalau dulu orang sekampung pernah tahu bahwa saya pernah berpedikat seperti itu, maka sampai sekarang pun saya ya harus hati-hati, berucap, berperilaku. Wah segala sesuatu, sekolahnya saya harus hati-hati. Karena apa? Tidak mudah orang mempertahankan berpedikat seperti itu. Tapi hikmah yang saya peroleh adalah, saya dipercaya oleh pemerintah, dipercaya oleh masyarakat, sehingga, Alhamdulillah, niat baik saya itu yang saya jalankan dengan cara yang baik pula, itu semuanya mulus berjalan dengan baik. Terbukti saya 1 September 2017, pensiun Nikudu ditangisi, sampai mereka beramai-ramai memberikan kenangan ke saya, sampai mobil saya itu penuh, kayak orang mau serah-serahan itu, saya semuanya ada beli kado, padahal 30 kelas ya, terus guru-gurunya, padahal itu sampai saya itu, giling-giling, sualegum bales kebriye, ya akhirnya Alhamdulillah, ingkang ngelacengakan ibu-ibun. Terus, ini sekelumit bahwa, niat saya untuk nyalek itu adalah, ingin mengabdikan diri, melanjutkan pengabdian saya, yang dulu kemarin berhenti, tanggal 1 September 2017, tapi pengabdian yang sektornya sempit di bidang pendidikan saja. Saya masuk di mil-lek ini, ingin mengabdikan, diranah yang lebih luas, tidak hanya di bidang pendidikan, tapi semuanya nanti, memang saya berkeinginan besok, kalau benar-benar dapat amanah, mestinya saya masuk di komisi D, komisi pendidikan, tetapi, saya kan tidak harus gitu, DPR itu punya siapa? Memang punya saya. Kalau saya memang diberi tugas oleh pimpinan, masuk komisi A, ya saya harus bisa, menerima amanah itu. Jadi saya siap untuk mengabdikan diri pada masyarakat daerah istimewa Yogyakarta, masyarakat yang lebih luas, babil khusus masyarakat berbah. Jadi berbah ini sudah berapa dekade, berapa periode, tidak ada keterwakilan di DPRD Provinsi, di DPRD DII. Kantornya di mana, Bu? Bapak, DPRD DII. Monten Malioboro, Monten Kidul Hotel Garuda, Ler Malioboro Mall. Wah, Pak Mujonois mati kantornya. Bukan ya, karena saya sering melewat sana, ya ada tulisan DPRD DII gitu ya, hanya tahu saja ya, gitu ya. Ya, di sana.